Hai guys, selamat datang kembali di channel saya Sekarang, menonton video ini di bawah sini Dari dalam video, like dan subscribe Amanda Manopo dan Miska Jandrawinata di Trawang Sang ahli tarot baca soal hubungan dengan Arya Saloka Ahli tarot Dedy Darko menerawang kelanjutan hubungan Dari dua pemeran utama Amanda Manopo dan Arya Saloka Sebelumnya, Amanda Manopo dikabarkan menjelinkasih dengan Miska Jandrawinata Setelah mereka saling menautkan nama di Instastory Namun, Dedy Darko menerawang terkait kemungkinan Arya Saloka bersama dengan Amanda Manopo Karena masih ada saja penggemar ikatan cinta yang ingin mereka melihat bersama di dunia nyata Bisa-bisa jangan-jangan jodoh dengan Arya Saloka Bisa jadi seperti itu kata saya Kata ahli tarot tersebut Kalau kita lihat disini, maka sebenarnya jika ternyata Arya Saloka masih single Seperti Amanda Manopo, mereka ini seharusnya sangat berjodoh ujarnya lagi Dia menjelaskan bahwa ketika mereka berdua bekerja sama Pemeran Al dan Andi ini bisa mendapatkan kemestri yang luar biasa Terlebih lagi kemesraan mereka sebagai pasangan suami istri Sukses membuat baper seluruh penonton nikatan cinta di Indonesia Di sisi lain hingga sekarang ini sudah satu tahun lebih mereka berada dalam proyek yang sama Orang masih tetap membicarakan dan percaya dengan kemestri mereka Tuturnya Dia menyampaikan meskipun dikatakan cinta kini sudah mulai menunjukkan penurunan Tapi masih banyak yang mengharapkan mereka terus bersama Tapi sayangnya Arya Saloka sudah memiliki Putriani disini Sehingga kalau menurut saya Untuk saat ini tidak ada yang jodoh untuk mereka berdua Tapi akankah begitu sampai nanti Kata ahli tarot Danny Darko melanjutkan jika dirinya apakah mereka berdua Masih tetap berjodoh meski Arya Saloka sudah memiliki pasangan Dia menyebut bahwa kemungkinan masih dapat berjodoh Tapi itu hanya berlaku untuk sesuatu yang dipaksakan Menurutnya Arya Saloka dan Amanda Monopo merupakan jodoh Jika aksi poligami hal yang lazim di Indonesia Akankah mungkin apakah kalian terbayang bahwa tiba-tiba Amanda Monopo ini jadi istri kedua Ucapnya sebagaimana dikutip pikiran rakyat bekasi.com Dari kanal YouTube Danny Darko Namun dia menambahkan bahwa pernyataan tersebut hanya sebuah kemungkinan dan sesuatu yang dipikirkannya tidak mungkin Dia mengatakan kalaupun mereka ternyata jodoh dan pihak pria tidak boleh meninggalkan pasangan Kini maka mereka harus menikah lagi Tapi yang sudah lah ngapain ngomongin sesuatu yang gak mungkin terjadi Sehingga kalau ras saya pikir dia juga gak single dan poligami itu gak mungkin terjadi Ucap Danny Darko Nama Amanda Monopo dan Arya Saloka Sen terdibirbincangkan oleh netizen Usai muncul sebagai pemeran utama dalam sinetron Ikatan Cinta Keduanya sukses membuat bapak netizen Sampai-sampai banyak netizen yang lanjut menjodohkan keduanya Keisengan netizen itu semakin menjadi-jadi apalagi melihat status Amanda Monopo yang masih single Alias belum memiliki pasangan Walaupun diketahui Arya Saloka sudah punya istri dan anak Amanda Monopo dan Arya Saloka pun tampaknya semakin menunjukkan kedekatannya Sejak diduetkan sebagai pasangan dalam sinetron andalan RGTI Kendati demikian netizen sebenarnya masih belum mengetahui secara pasti Bagaimana perasaan Amanda Monopo dan Arya Saloka Oleh karena itulah Danny Darko mengambil inisiatif untuk meramalnya seperti yang diungkapkan Lewat akun Instagram Danny Darko pada 29 Januari 2022 Menurut Danny Darko besar kemungkinan bahwa keduanya mulai memiliki rasa mendalam Karena kedekatan yang intens Rasa yang awalnya hanya sekedar hubungan kerjaan berangsur menjadi perasaan yang berarti Ternyata Danny Darko muncul usai membuka salah satu kartu tarotnya Dimana Danny Darko mendampakkan hasil yakni Two of Planches Kresno Jalaran Sokopolino Demikian kata Danny Darko Artinya perasaan Amanda Monopo dan Arya Saloka diakini Mulai beralih dari yang hanya sekedar teman profesi menjadi rasa suka Buktinya kendati keduanya tidak pernah mengakui adanya perasaan tersebut Namun banyak penggemar yang merasa kemistri keduanya terbawa sampai keluar lokasi syuting Perasaan tersebut diklaim akan berjalan hingga akhir tahun Dan untuk selanjutnya sangat bergantung pada keputusan masing-masing pihak Dalam hal ini Arya Saloka akan menjadi penentu apakah akan menyambut kode perasaan dari Amanda Monopo atau tidak Namun Feng jangan berhadap lebih dulu Sebab ternyata menurut Danny Darko ada satu hal yang ia membuat keduanya sulit bersatu Apakah itu menurut Danny Darko adalah faktor keyakinan dan juga Arya Saloka Sudah punya istri disebut menjadi pertimbangan bagi keduanya Buktinya kendati keduanya tidak pernah mengakui adanya perasaan tersebut Namun banyak penggemar yang merasa kemistri keduanya terbawa sampai keluar lokasi syuting Perasaan tersebut diklaim akan berjalan hingga akhir tahun Dan untuk selanjutnya sangat bergantung pada keputusan masing-masing pihak Dalam hal ini Arya Saloka akan menjadi penentu apakah akan menyambut kode perasaan dari Amanda Monopo atau tidak Namun Feng jangan berhadap lebih dulu Sebab ternyata menurut Danny Darko ada satu hal yang ia membuat keduanya sulit bersatu Apakah itu menurut Danny Darko adalah faktor keyakinan dan juga Arya Saloka Sudah punya istri disebut menjadi pertimbangan bagi keduanya Terima kasih telah menonton!